jangan pernah kau tanya padaku tentang sesuatu kau tak ceritanya Dewi bangun tembok gratis-gratisan bangun tembok itu jangan lupa opaan kepenak terus kita bekerja mendapat opaan bisa kita buat makan kau kalau perahu itu ke apa akan dirampok karu rojo yang yang ada di depan orang-orang miskin ini mulanya tak cacati tak rusak band raja yang dolem tadi tidak ingin merampok perahu itu nyatanya tak rusak ya orang bocor cacilek itu kafir kedua orang tuanya mu'min aku khawatir cacilek itu besok gede menjerumuskan dan memaksa kedua orang tuanya untuk menjadi lacut dan kafir bismillahirrohmanirrohim kola ngendiko sopo abedam min ibadina bismillahirrohmanirrohim yaitu Nabi Khadir Balya bin Malkan alam akul opotoh mboten ngucap kulo bukankah saya mengatakan laka maran iroh laka dumateng panjenengan inna ka sak temene panjenengan ikulantastatia ngantitu mekombesora bakal mampu sopo siroma'i sartane ingsun sobron ing sabar kulo kan pun matur menjenengan niku mboten bakal sabar kekancan kalih kulo kesepakatan kita kemarin niku niku njenengan monggo ngancani aku tapi ojo tako apa meneh protes kulo wingikan pun ngomong fainit tabahtani falatas alni ansayin hatta uhdithalakamin hudhikro nek jenengan ngetut nukulo maka jangan pernah kau tanya padaku tentang sesuatu ngkau tak ceritani diwi gusaman kowis takok pengpindu niki ndak wingi aku mbedah kapal tak jipuk papane sampe antako protes lako denji tasayi an imroh berniku terus kulo mateni bucah cilek sampe an yo protes sampe angin cendak kuat kow dadi muridku ikura kuat kow lah matur sopo nabi musa ing saaltu lamun tako kulo kaing panjenengan ang syaiin songko suici wici ba'daha ing dalem sause akotaltanaf sang zakyatam bigoyri nafas ngeten wahai abdun solih ngeten mbah wali nak kulo tako panjenengan sesuatu setelah ini nak kulo tak wani tako pisang kas falatu sohibni falatu sohib mongko jongan cani panjenengan ni ing kulo mpun kulo tinggal no mawon kulo mbetenusah njenengan angkat dari murite panjenengan kod balaguta temen-temen wastu meko panjenengan mil ladunni wan tenengkang maos imam nafi karo imam cabi ja'far mil laduni denggen alfiah denggen alfiah wafi ladunni ladunni kolla wafi sitek sing mengucapkan ini qodni wa qodni lahadfu aydun qodiyafi panjen sing maos laduni ini ku imam nafi kali imam abu ja'far laduni wanten sing maos ladunni singkatah ladunni seperti bacaan kita hafiz anasim mil ladunni songko ngarso ing sun udhron ing alasan jenengan sampun tumeko alasan-alasan saking ngarsanipun panjenengan panjen kulo mbeten kuat sabar dadi murite panjenengan pandangan kita berbeda ilmu sing diparing nogusti Allah dateng kulo ilmu yang diberikan oleh Allah kepada anda memang beda ini ku nekulo wanita kok pisang kas fantolako nuli buddhalan sopo nabi Musa karo abadun solih terus tiang kali wau nabi Musa kali malih waliyullah khadir berangkat malih bermateni wong bah mateni wong kok gampang sih bah padahal ini ku kan dosa gede lu diku wali ada yang mengatakan nabi kok mateni wong angger iku nek mateni karpede wih iku sing ngongkon gusti Allah kok mohon akhirnya mereka berangkat berdua hatta hatta idha tayah sehingga nalikanin kani sopo khodir kali Musa yang ahli desa mereka berdua kelaparan istad to'ama mongkonyuun daharan sopo khodir sopo Musa kali abdun solih inek tengkoran jenenkan nabi Musa kali abdan min ibadina ni ku istad to'ama mongkonyuun daharan sopo Musa kali abdun min ibadina ahlaha ing ahline koryah terus mertamu siapa yang mau menerima kami sebagai tamu dan haknya tamu itu sampai tiga hari kita harus menghormatinya disunahkan memang kita jangan mengabaikan orang islam yang sedang melakukan perjalanan sebab lelungan ni kuang rekoso artinya ni wanten tiang musafir jalan mengapusi temenan mampir minta tolong kita harus menolongnya kita harus menghormatinya nabi Musa niki kelaparan kali nabi khodir masuk desa mereka terus minta makan dalam artian mereka bertamu minta diizinkan supaya menerima mereka berdua sebagai tamu pada penduduk disa tersebut mereka menolak mereka menolak tidak mau menerima mereka menolak tidak mau menerima mereka mereka akan menghormatinya menolak atau mereka kepengar kemampuan mereka ketika panggir-panggir-panggir hotel di zaman saya ini kepenak ini di zaman Wien di zaman Nabi Musa di zaman Mbak Yekulah dulu ada sepeda motor tidak ada yang punya hanya orang-orang kaya ini Mbak Yekulah di silaturohim mesti nginep sebab ada sepeda hotel aduh tekan kona terus nginep dan tidak hanya sehari dua hari sebab capek beberapa hari terus kemudian baru pulang di silaturohim mungkin warung ini 24 jam buka di zaman saya ini warung ini 24 jam buka di zaman Rien Mbak jadi kasus seperti ini lumrah lumrah Nabi Musa kelaparan barengkale abdam min ibadina terus mereka minta izin untuk bertamu tapi penduduk desa ini menolaknya saking tidak ada akhlak ketika ada di tempat orang tidak ada akhlak sehingga kemudian nabi Musa kemudian abdam min ibadina terakhir yang di dalam korya jidara yang di tembok yuri itu kan ngerpake apa jidar atau khali ngerpake apa jidar ini jidar ngerpake biman zilatil akil kayak dini wong sing duwini akal ini misalkan jenengkan ngaji bala misalnya Allah faham ini betapa indahnya susunan Al-Quran yuri itu halengar pake apa jidar ayyang koddo yang yantoh rubuh apa jidar fakoman nuling jekake sopo adam min ibadina hueng jidar ono tembok ameh rubuh niku terus didandani karena Nabi Kidir didandani dibangun dimana diapek no benda amruk tembok iku neng disokono kola matur sopo Nabi Musa lausyikta lamun kerso panjenengan lakta khota mongko yakti ngalap panjenengan alaihye ngatase aku mahu anjron yang opan luawai diwin ku kelaparan kok jenengan ucuk-ucuk malah menyibukkan diri bangun tembok gratis gratisan bangun iku nyalo opaan kepenak terus terus kita bekerja mendapat opaan bisa kita buat makan Nabi Musa protes maleh protes maleh niki kasusnya rodo enteng niki sampun kan kita tidak kelaparan seperti ini kola matur sopo abedam minibadina adha utawi kikilau si talakta khota alaihi ajro iku firau kubayni perpisahan yang dalam antarane engsun wabayni kalaneng dalam antarane panjenengan adha firau kubayni wabayni apa kispray eh kok kispray ini perpisahan antaraku dan kamu wespisah sama nurak kuat jadi muridku wespisah mau nyengan kondur saunab biu bakal nyeritani sopo yang sun kaing panjenengan bitak wilima kelawan tak wilane perkoro lam tas tatnik kang orang mampu panjenengan alih yang ngatas emma sobron yang sabar akan saya ceritakan kepadamu tak wilane perkoro yang panjenengan rak kuat sabar lho tak ceritani amas sabina itu anak penutai perahu perahu wengenane niko yang tak bobol tak jipuk papane siji nopo loro tak perkuli iku faganet mongko nopo sabina iku lima sakina kedua piro piro miskin kapal wengenane niko kagungane tiang tiang miskin protes wengenane kok duwe kapal memang kenyataan duwe satu-satunya itu iku wengkulau sing sugie mau dante kapal niki wengenane harta satu-satunya niko safinah wau prau gawe ngulek penumpang disabrang dan dia mendapatkan opahan dari jasa penyebrangan niko niko weng miskin mulana ngendikane imam safi'i fakir kalih miskin niko kapal di bayang kapal cilek kapal tim padu perahu safinah iku ngone weng miskin yang maluna halepodo mergawe sop masakin fil bahri yang dalam lautan iku ngone weng miskin disewak sewak no mereka jual jasa penyebrangan farut tumong kongar pake sop yang sen an a i ba yang yang cacat memberikan luka memberikan cacat mobil yang mulus ini larang tapi yang seorang cacat begas dicakar kucing begas dicokot nyamuk ini itu berbeda ini tak cacat no anak yang yang cacat ke sop yang sun ha yang sasina wakana leno iku warok ahum yang dalam ngarepe warok tem beriki mufassirin kata yang maknani amam muabain aidihim sebab ini ngarepe kinko awa dewe iku ketemu wakana iku amam mahum yang dalam ngarepe masakin sopamalikun rojo iku bakale ngarepe konong ketemu rojo rojo ini jenenge hudad bin badad hudadun bin badadun iku nama rajanya yak hudu kang ngalap sopamalik kula safi natin yang saban saban prau wasban kelawan kerampok kula safi natin yang saban saban prau kang bagus prau sing ape wasban kelawan kerampok ngkonek prau iki ketok ape akan dirampok karu rojo yang yang ada di depan orang-orang miskin ini mulai tak cacati tak rusak bin raja yang dolem tadi tidak ingin merampok prau iki pengnyatannya tak rusak ya orang bocor iku lo wamal gulam anak ponutawi ini amas safi natu prau dikak gunanya orang miskin yak malu nafil bahari sing kerjening lautan fa'arot tuh mongkong ngarpake sopo insun jadi aku karpu ikuan aibah karpu itu tak rusak prau nih artinya nabi hidir menyandarkan menyandarkan penggauian rusak kapal penggauian pekerjaan negatif itu kepada dirinya sendiri ini kita waduk wantem ngarsanipun Allah padahal nabi hidir rusak perahu ini nge perintah gusti Allah tapi tindakan negatif itu disandarkan kepada dirinya sendiri makanya nabi hidir mengatakan fa'arot tuh aku karp an'aibaha untuk merusaknya wakana waro'ahum maliku yakhuduk lasa finatin gosba ning arpanku onoro joseng merampas perahu-perahu yang bagus dengan paksa wa'amal gulamu jadi gosban ini maknanya istilah bang di ghoiri hatin gosban kelawan meksa nah kulau wawu mana ini merampok meksa merampas tanpa hak dengan memaksa wawu ma'amal gulamu an'a ponu tawi bu cah cilek bu cah cilek cah cilek ini asmah ini khoy sur undang-undang gulamu gulamu ada yang mengatakan nama aslinya khoisur ada yang mengatakan nama aslinya sam'un yang iku ifa kanamun ko ono so abawahu bopo biu nge abawahu bopo biu nge gulam bapak ibunya Lafal Ab Lafal Ab di dalam Al-Quran Niko bisa jadi bapak Bisa jadi paman Bisa jadi orang tua asuh Akan beda kalau Lafal Walid Di dalam Al-Quran Niko bisa dipastikan adalah Bapak yang Langsung Bapak yang mempunyai anak tersebut Niki Abawahu Bisa jadi kedua orang tuanya asli Bisa jadi orang tua asuh Fakanamu kono sopa Abawahu Bopo biyungi gulam Iku mu'mina ini Uang mu'min Loro Bapak ibunya iku mu'min kabe Fakhosina Bocah cilai iku kafir Sam'un iku kafir Kedua orang tuanya mu'min Fakhosina mongko kuatir sopa kita Kita niku Arti nih Kami mengkhawatirkan Khosina niku saya dan Allah Saya dan Allah Kuatir ayyurhiko ingyentoh Nutupi sopa gulam Arhako yurhiku Yugoshi awyukalifu Ayyurhiko ingyentoh Mekso sopa gulam Sakit Nutupi sopa gulam Huma ing abawahu Nutupi tuhianan yang lacut Tua kufron lan ke kafiran Aku kuatir so gede iki Karena cah cilai iku mau ganteng Fisike api Kedua orang tuanya sangat mencintainya Cah cilai iki kafir Kedua orang tuanya mu'min Aku kuatir Nek cah cilai iku Mbe so gede Menjerumuskan Dan memaksa kedua orang tuanya Untuk menjadi lacut dan kafir Untuk menjadi nakal dan kafir Farodna mongko ngeresake sopa kita Ayyubadila ingyentoh ganti Huma ing abawahu Soporobu huma pengirane abawahu Khairan ingkang luweh bagus Nah disaat Nabi Khadir Pengen mengatakan Allah Kepengen mengganti yang lebih baik Maka kata-kata ibedal ini Disandarkan kepada Rob Arti ini Nek awa'i diwin jagung Awa'i diwin ngobrol Kesalahan itu Sopane kita sandarkan kepada diri kita Kebaikan kita sandarkan kepada Allah Contoh Alhamdulillah Kuloni kiyowong kakean duso Aku kiyowong celelehan Tapi kok diparingi apal Quran Garo gusti Allah Jangan pernah mengatakan Mbak kue kok Quran mulanya Aku resepe pi Aku kok Sergep kok Itu berarti Anda menyandarkan kebaikan ini Kepada diri Anda Niku saman Daksopan Karo gusti Allah Mbak kue kok iso Quran mulanya Hafalanmu Enak didengarkan Niku resepe Pripon mbak Mbak Peparingi gusti Allah Tugasku aku Dikondrus Yondrus Ngunuai gusti Allah Sing pareng niki Kadus sing diajarkan oleh Nabi Khidir Faroduna ayyubadillah Rabbuma khayro Allah menghendaki Kedua orang tuanya Itu digantikan Sing luweh ape Min hu tinimbang Songkohulam So iku Kedua orang tuanya Diparingi anak wedok Anak wedok Eiku Besok akan nikah Mendapatkan suami Nabi Dan anak-anaknya Akan menjadi Nabi Kabeh Niki Khayro min hu Apani zakatan bersie Wa kerobalan Luih park Apani Rohman Kasih sayangi Lebih bisa disayang Daripada anak sing kafir Iku mau Yang apabila disayang Akan menjerumuskan Kedua orang tuanya Kedalam api neraka Kersani Gusti Allah Dati Nabi Khadir Kau ujuk-ujuk Matani Apakah Khadir itu Tidak berdosa Oh Kue wani menuduh Khadir berdosa Dalam hal ini Kue berarti Menuduh Malakul maut Kudusani Pirang-pirang Sebab Matani Sandunyo Wah Malaikat Zerail Kudusani Lewaki Sandunyo Dipateni Kabeh Luni Kwa kone Gusti Allah Memang Allah Berkenan Untuk Setiap Kulu Nafsin Setiap Yang punya Nafas Allah Berkenan Bucah Cilek Mau mati Ijaz Cilek Untuk Menyelamatkan Kedua orang Tuanya Dan Allah Berkenan Untuk Mengganti Kedua orang Tuanya Ini Dengan Ganti Yang Lebih Baik Sok Diparingi Anak Wedok Sing Solihah Yang nikah Untuk Nabi Dan Anak Anak Wedok Ini Dodati Nabi Ini Penjelasan Nabi Khidir Yang ketiga Tembok Tembok Ini Ceritanya Tembok Ikufakana Mengkono Pajidar Ikulihulamaini Kedua Bucah Cilek Loro Cilek Loro Niki Asmane Asrom Kale Surem Cilek Loro Niki Asmane Asrom Kale Surem Yatimaini Kang Yatim Karone Film Madinah Yang Dalam Madinah Ada Cahaya Meluruh Madinah Wakan Alano Ikut Tahu Yang Dalam Sa Ngisore Jidar Apa Kan Zun Kan Zun Kiyai Sepuh Yang mana Ini Coba Tulis Taterang Nodisi Kiyai Kiyai Kuno Yang mana Kan Zun Kudangi Bondo Kan Zun Niki Nenjen Ngan Tinggal Teng Tafsir Tafsir Niku Nopo Asmane Malun Kafir Bondo Sing Bapak Kiyai Sepuh Nenjen Nenjen Maksudnya Gudangi Bondo Tauan Nenjen Maksudnya Bondo Kang Nenjen Teng Lama Kedua Gulama Gulama Bapak Bapak Gulama Ini Bapak Gulama Yakni Bapak Ketujuh Atau Mbah Ketujuh Mbah Ketujuh Niku Asmane Kasih Nama Namanya Abuman Ini Kasih Ini Yang Digunakan Dalil Kalih Poro Sesepuh Bahwa Nek Kue Solih Nek Kue Berhasil Menjadi Orang Yang Baik Maka Keturunan Keturunan Sampai Keturunan Ketujuh Dijogo Karugusti Allah Didadek Tiang Tiang Sing Solih Bapak Kulo Gento Wabah Mosk Aku Sudah Disoli Saget Saget Nopo Asmane Sokabat Sokabat Lekata Sing Bapak Niku Kafir Ikrimah Niku Malab Bin Abijahal Tapi Ikrimah Menjadi Sokabat Sing Say Islam Yang Baik Bapak Nakal Berarti Kulo Berpotensi Untuk Menjadi Orang Saya Bangun Nasab Dari Dirimu Saya Tidak Boleh Seperti Bapak Saya Tidak Boleh Seperti Mbah Saya Aku Kudu Berhasil Dari Maka Allah Akan Menjaga Keturunan Anda Sampai Keturunan Ketujuh Sampai Keturunan Ketujuh Diwaris Keturunan Ketujuh Aman La Koncoku Kok Malah Melarat Oh Keturunan Kedelapan Dia Keturunan Kedelapan Abu Huma Ini Bapak Asram Kalih Surem Bapak Yang Ketujuh Dewa Umun Saya Jelaskan La La Abun Di Dalam Al Quran Kat Dini Wa Ibrahim Muli Abihi Azaro Ini Banyak Mufasir Yang Mengatakan Abihi Disini Adalah Azar Itu Bukan Bapak Kandungnya Banyak Yang Mengatakan Abihi Niki Pamani Nabi Ibrahim Dulu Di ayat Itu Sudah Saya Jelaskan Azar Niku Mboten Mboten Bapak Tapi Kalau Lafalnya Walid Niku Bapak Pas Bapak Yang Punya Anak Dia Wah Yastak Rija Iku Solihan Solih Wakana Abuhum Solih Wakana Lanono Sopo Abuhum Bapak Hulam Ini Kus Solihan Wang Solih Farodah Mongkong Resake Sopo Rombuka Pengiran Iro Ayy Ablu Bo Eng Yento Tum Sopo Hulam Ini Asyuddah Huma Eng Kekuatane Hulam Ini Tuhanmu Berkenan Supaya Kedua Anak Yatim Tadi Tumbuh Besar Tumbuh Dewasa Dan Kuat Wayastak Rijalan Amreh Ngeto Ake Sopo Hulam Ini Kang Zahuma Eng Gedunge Gulam Ini Kan Zun Harta Yang Banyak Tadi Kegung Ngepen Anak Anak Kiyai Kiyai Sepuh Gedunge Gulam Ini Rahmatan Krono Kasih Sayang Mir Robbika Songkau Pengiran Iro Mir Robbika Songkau Pengiran Iro Iki Loh Ngeten Niku Tak Bangun So Putra Yatim Ini Tumbuh Gede Dia Akan Tahu Diberitahu Kera Gosti Allah Bahwa Di Bawah Tembok Ini Ada Harta Mereka Berdua Iku Tembok Selamat Tembok Ambruk Saiki Kau Kunangan Pirang Pirang Akhirnya Diga Royoan Mulanya Tak Bangun Jujunya Yang Nemu Nabi Hidir Terus Malah Dibangun Karun Nabi Hidir So Anak Iki Gede Ben Dijipo Dewi Sebab Bapak Ketujunya Niku Tiang Soleh Wama Faltula Nurang Lakoni Sopo Eng Son Huy Eng Wama Faltula Nurang Agawi Sopo Eng Son Huy Eng Kabeh Wau Al-Makkur Ono Ngrusak Kapal Ono Mateni Cacile Ono Mbangun Tembok An Amri Songkob Perintah Hengsun Iku Dak Karpku Iku Karp Gustialah Saya Hanya Di Perintah Allah Allah Untuk Menjalankan Itu Dali Dali Kautai Mengkono Mengkono Ammas Safi Natu Ilakhir Iku Takwi Luma Takwil Ani Perkoro Lam Tastik Kang Oram Mampu Sokosiro Alih Ngata Simma Oram Mampu Sobron Eng Sabar Jadi Ujungnya Nanti Hanya Allah Yang Tahu Takdir Ini Membawa Kita Kemana Itu Hanya Allah Yang Tahu Tapi Yang Jelas Niku Wal Akibatul Lil Muttakin Pungkasan Sengape Masa Depan Yang Cerah Itu Milik Orang Orang Yang Bertakwa Pasti Niku Masa Depan Yang Cerah Itu Milik Orang Orang Yang Bertakwa Ning Pondok Ngeteniki Cilek Ngeteniki Mungkin Jendengan Nasib Pirang Nopo Aneh Macem Macem Asal Kita Bertahan Mawon Sabar Nentuk Nek Mat Syukur Nentuk Musibah Sabar Kita Berusaha Takwa Pasti Masa Depan Anda Cerah Niku Mesti Katus Niki Bayangkan Perasaan Kedua Orang Tua Yang Tiba-tiba Anak Dipataini Nabi Hilir Bayangkan Perasaan Niku Anak Anak Ganteng Anak Kedua Anak Kedua Anak Kedua Ujuk Di Paten Niu Macem Niku Pasti Kecewa Kepaten Anak Niku Mesti Susah Kenyataannya Dalam Cerita-cerita Baik Yang Diceritakan Al-Quran Baik Yang Diceritakan Kanjing Nabi Apatah Yang Diceritakan Oleh Orang-orang Israel Atau Dalam Cerita-cerita Israel Niku Tidak Ada Cerita Kedua Orang Tua Kurban Pembunuhan Nabi Hilir Niki Seng Protes Atau Menuntut Nabi Hilir Orang Karena Solih Niku Diberi Pengertian Karena Gusti Allah Seng Tai Joli Seng Luh HP Jadi Awai Dewi Niku Kena Musibah Apapun Kengeng Musibah Apapun Niku Selalu Berhus Nuntun Selalu Berhus Nuntun Mengke Mesti Dijoli Seng Luh HP Duit 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 Hilang Satu Sewu Alhamdulillah Seng Hilang Mung Satu Sewu Udah Hilang HP Engkau Mesti Dijoli Gusti Allah Seng HP HP Kena Musibah Nopo Asmani Sepeda Motor Numpak Sepeda Motor Bani Meledos Alhamdulillah Seng Meledos Bani Udah Sikilku Pasti Ada Banyak Sekali Celah Untuk Kita Tetap Bersyukur Banyak Sekali Cara Untuk Kita Bertahan Dan Sabar Mbak Mbak Pasti Akan Kecewa Naik Kerungu Berita Bapak Mbak Sebab Karakter Perempuan Seperti Itu Anda Katakanlah Alhamdulillah Bapak Ku Daripada Bapak Koncoku Malah Minggat Daripada Bapak Koncoku Malah Mati Alhamdulillah Bapak Ku Ibu Kusaki Loro Kan Apapun Yang Kita Terima Sebab Fain Nama Al-Usri Usron Bersama Dengan Bersama Longe Mboten Setelah Kesulitan Bersama Dengan Kesulitan Pasti Akan Ada Kemudahan Allah Kalau Memberikan Musibah Kepada Kita Niku Pasti Dilandasi Kasih Sayang Mesti Dalam Hal Apapun Dan Ini Cerita Ini Mengajarkan Kepada Kita Untuk Selalu Berhusnudun Karo Gusti Allah Perahu Ape Perahu Rego Larang Sengduwe Melarat Sisan Ujuk Ujuk Kono Penumpang Kok Meteli Kayu Mobil Ape Ujuk Ujuk Kok Digunak Kanggu Perkul Tua Beran Tembok Jeduwe Wah Bro Saya Aku Ketemu Ketemu Tukang Bangunan Kepena Aku Ingin Ketemu Ketemu Tukang Bangunan Lagi Tembok Tik 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 Lepuk Niki Bade Kulab Bruno Luka Angil Lagi Titi Labri Pun Kandak Noyusop Tua Brak Jeduwe Tembok Langsung Ngambruk Beres Selalu Berhusnudun Dalam Segala Kondisi Dalam Segala Apapun Berhusnudun Karena Gusti Allah Jangan Pernah Kehilangan Khusnudun Kepada Allah Ngendikan Gusti Allah Dalam Hadis Kudsi Kata Allah Saya Itu Tergantung Prasangka Hambaku Terhadapku Kalau Kita Mencurigai Allah Maka Allah Akan Merealisasikan Kecurigaan Anda Kalau Kita Berpositif Tinking Kepada Allah Kue Ngilu Kok Gitu Eli Tapi Tenang Bujok Kusuk Mesti Ayu Berpositif Tinking Kepada Allah Insya Allah Dituruti Kero Gusti Allah Lain Klocro Wajah Weli Saku Yiku Sipi Sina Sekoy Lain Ini Irung Pesek Kulit Tireng Untum Rongos Rambut Keriting Melarat Mbok Sebut KB Tambang Kloko Ini Mati Penyesalanmu Ini Mati Penyesalanmu Bukan Seperti Itu Cara Hidup Setiap Orang Itu Pasti Punya Kelemahan Sampai Sampai Ngeti Abah Ketok Kepin Orang Banteng Baik Hati Tidak Sombong Rajin Menabung Ketok Kepin Enggih Tapi Ada Sisi Sisi Yang Tidak Perlu Saya Ungkapkan Bahwa Gersah Akan Banyak Sekali Alasan Alasan Yang Membuat Kita Berkeluh Kesah Sehingga Kita Kehilangan Kesabaran Tapi Disana Juga Akan Ada Banyak Sekali Nekmat Nekmat Yang Harus Kita Syukur Ini Mesti Maka Kedepankan Syukur Yang Rekoso Rekoso Niki Abaikan Engkau Dijolikan Gusti Allah Tembok Ngeti Engkau Ujuk Ujuk Yang Bangun Tenang Mawan Tenang Kapan Niku Mbah Wallah Alam Pokoknya Mawan Wajah Terus Ngeluk Cahlanan Kelamar Cahwi Ditolak Cinta Ditolak Dukun Bertindak Hati-hati Hati-hati Sebab Ibumu Ya Wedok Adikmu Ya Wedok Sokohin Dua Anak Wedok Ditolak Cah Wedok Tenang Mesem Alhamdulillah Berpon Mbak Moh Aku Weli Alhamdulillah Alhamdulillah Mati Satu Tunggu Santai Sokohin Dilamar Kengkeng Tolak Mbak Untuk Muji Kesabaran Ya Jalan Sabarin Sepirot